Halo guys, halo semuanya. Selamat datang kembali di channel Alucerita Film. Dan bagaimana kabar kalian? Tentunya Mimin selalu doakan agar kalian semua dalam keadaan baik, sehat, dan bahagia selalu. Untuk episode kali ini, Mimin akan membahas alur cerita dongguan series dari film Lord of the Ancient God Grave untuk part yang ke-9. Bagi kalian semua yang belum sempat menonton video-video sebelumnya, Mimin saranin untuk langsung menontonnya ya. Linknya ada di deskripsi. Dan jangan lupa bagi kalian yang baru mampir untuk mensupport channel ini terus ya, agar Mimin selalu semangat dalam menghibur kalian semua. Oke, bagi yang penasaran dengan videonya, Mimin langsung saja masuk ke dalam alur ceritanya. Di episode sebelumnya, Lin Feng terluka oleh serangan tetua Huang dari kuil seni Dewa Beladiri. Tuan Huang tahu kalau transformasi pedang Lin Feng memang layak menjadi makna tertinggi dari jalan pedang. Dan dia tidak akan membiarkan Lin Feng untuk lebih berkembang. Karena Lin Feng dicurigai melepaskan iblis Mei Ling. Lin Feng juga membunuh dekan kuil Dewa Beladirinya. Jika ia membiarkan Lin Feng hidup, pasti akan menimbulkan masalah. Dan dengan sombongnya, tetua Huang berkata kalau hari ini juga ia akan membunuh Lin Feng. Mereka semua pun menyerang kembali ke arah Lin Feng. Lin Feng langsung mengaktifkan bloat dan poniknya kembali untuk pengkonternya. Dan di saat bersamaan, ada seseorang wanita yang datang dan menolong Lin Feng. Ia meminta tetua Huang berhenti menyerang Lin Feng. Seketika, tetua Huang pun sangat terkejut melihat pedang tingkat raja milik sekte pedang surgawi. Dan pedang tersebut digunakan oleh para tetua sekte pedang surgawi. Mereka tahu kalau yang datang adalah murid dari Jian Baishang, yaitu Nona Su Xingyi. Dan kedatangan Nona Su Xingyi untuk menyelamatkan Lin Feng. Karena ia adalah murid dari sekte pedang surgawi di bawah raja pedang Baishang. Siapa yang berani menyentuhnya, ia akan bertindak kejam. Dan Nona Su Xingyi adalah seorang jenius pedang yang sangat langka. Dan sudah memahami arti ilmu pedang. Ia menggabungkan pedang tingkat raja dengan peleburan jiwa bela diri pedang. Dan berubah menjadi pedang kehidupan. Dan itu semua seperti mengandalkan jiwa pedang tingkat raja. Nona Su Xingyi juga sudah mencapai rana Devon Palace. Lin Feng pun merasa bingung karena Nona Su Xingyi membantunya. Lalu Tuto Huang beralasan kalau ia ingin membunuh Lin Feng. Karena Lin Feng diduga melepaskan iblis tertinggi Mei Ling. Dan semua itu terkait dengan keselamatan seluruh benua Gusen. Ia juga mempunyai perintah dari kuil dewa bela dirinya untuk menjemput Lin Feng. Lin Feng juga sudah membunuh dekan kuil bela dewa bela dirinya. Ia juga mengatakan kenapa Nona Su Xingyi membantunya. Utusan Mo yang sok keras juga berkata kalau Lin Feng adalah sisa-sisa ras iblis. Jika tidak membunuhnya takutnya akan membawa petaka. Seketika Nona Su Xingyi kesal dengan utusan Mo. Siapa yang memberitahu utusan Mo kalau Lin Feng adalah sisa-sisa ras iblis. Lalu Tuto Huang masih saja menyalahkan Lin Feng yang telah membuka tanah terlarang. Dan melepaskan iblis Mei Ling. Adiknya Lin Feng juga memadatkan bloodline iblis jahat. Dan semua itu adalah fakta. Nona Su Xingyi tahu kalau fakta yang Tuto Huang ucapkan itu hanyalah pernyataan sepihak. Jika Lin Feng tidak bertindak takutnya keluarga bangsawan yang berhasil lolos sudah terkubur di tangan Mei Ling. Sebaliknya mereka malah bicara omong kosong dan menuduhnya melepaskan Mei Ling. Nona Xingyi juga berkata siapa diantara mereka yang melihat kalau Lin Feng melepaskan Mei Ling. Tuto Huang masih saja membela diri dan menyalahkan Lin Feng. Kalau Lin Feng tidak menuruti untuk dibawa ke kuil dewa bela dirinya dan adiknya juga telah memeratkan bloodline iblis jahat. Dan ia tidak mau mengubah fakta walaupun Nona Xingyi membelanya. Nona Xingyi mengatakan kalau mereka semua tidak bisa menyelidiki murid pedang surgawinya dengan sembarang. Ia juga menjelaskan kalau adiknya Lin Feng yang memiliki tubuh jahat selama ia tidak melakukan kesalahan. Tidak membunuh orang yang bersalah juga bukan hak kuil dewa bela dirinya untuk membunuhnya. Lalu Tuto Huang berkata menangkap Lin Feng dan adiknya adalah perintah dari kuil dewa bela dirinya. Ia juga mengatakan apakah sekte pedang surgawinya ingin menjadi musuh dari kuil dewa bela dirinya. Nona Xingyi dengan lantang mengatakan kalau Tuto Huang tidak terlalu memenang tinggi dirinya. Ia juga berkata kalau Tuto Huang hanyalah pelindung kuil cabang kecil dari kuil dewa bela diri. Apa itu juga ingin mewakili seluruh benua Gusen. Ia menegaskan kepada Tuto Huang kalau Lin Feng adalah murid dari gurunya, Raja Pedang Baixiang. Juga adalah adik jeniornya. Jika mau bertindak harus melewati dirinya terlebih dahulu. Jika Lin Feng melakukan kesalahan juga itu urusan sekte pedang surgawinya. Bukan giliran Tuto Huang yang seperti pecundang bertindak dan main keroyokan. Nona Xingyi pun akan memberi kesempatan kepada Tuto Huang dan cecunguknya untuk pergi dari sana dalam tiga nafas. Kalau tidak ia akan membuat menjadi pergedel. Seketika para cecunguk itu pun ketakutan dengan pedang Nona Xingyi yang siap menyerangnya. Tuto Huang pun memilih pergi karena ia takut dan ia menyadari kalau Nona Xingyi lebih kuat darinya. Dan ia akan melapor ke kuil dewa bela dirinya. Lalu Lin Feng berkata kenapa Nona Xingyi melindungi dirinya. Ia pun mengatakan kalau Lin Feng adalah adik jeniornya. Dan ia percaya kalau Lin Feng bukanlah sisa-sisa ras iblis. Karena sebelum ia datang ke kota Tingyuan, Nona Xiaoshou telah memberitahu kejadian di rahasia Changseng. Seseorang yang tidak ragu membakar esensi darah untuk menahan Mei Ling itu tidak mungkin sisa-sisa ras iblis. Dan jika Lin Feng benar-benar sisa ras iblis, ia akan membunuh dengan pedangnya. Lin Feng pun hanya tertawa. Dan ia mengatakan kalau ia tidak akan membahayakan dunia. Hanya saja Lin Feng tidak mudah diganggu siapapun. Jika orang yang akan menindasnya, ia juga akan menegakkan keadilan. Lin Feng pun menghampiri utusan Mo yang menabur peselisihan. Karena utusan Mo sebelumnya telah beracunin Lin Feng dan akan mencuri hartanya. Dan menuduh Lin Feng adalah sisa-sisa ras iblis. Jadi Lin Feng akan menghukum utusan Mo. Tapi demi melihat wajah Nona Xiaon, ia tidak akan membunuhnya. Dan Lin Feng akan menghampus kultifasi utusan Mo agar menjadi seorang sampah dan tidak berbuat semena-mena lagi. Agar mengerti perbedaan baik dan jahat. Seketika utusan Mo pun menjadi seorang pecundang, bahkan lebih berharga sampah daripada dirinya. Karena ia tidak memiliki kultifasi lagi. Nona Su Xingyi sangat senang melihat Lin Feng yang sangat kuat. Jika hatinya penuh dengan kebenaran, maka akan menjadi berkat untuk dunia. Beberapa waktu kemudian, Lin Feng pun mencoba menyembuhkan adiknya yang sedang sakit karena terkena racun dingin. Ia tahu kalau adiknya telah teracuni sejak umur 8 tahun. Dan ia sangat menderita bahkan terkadang saat kalian tidak memberikan rumput dupa surgawi tepat waktu. Ia hanya bisa menahan rasa sakit dari kikisan racunnya. Dan kemungkinan adiknya mempunyai bloodline klien dunia bawah. Tapi di mata Lin Feng, ia adalah adik yang baik dan pemberani. Lin Feng tidak akan membiarkan siapapun menyakitinya. Lin Feng pun mengeluarkan air mata kehidupan untuk membersihkan jiwa adiknya. Dan meredakan racunnya. Tak selama berapa lama, adiknya pun terbangun dari pingsanya. Lin Feng sangat senang melihatnya. Adiknya merasakan kalau tubuhnya sekarang lebih hangat dan seperti ada aliran khusus Qi yang mengalir. Lin Feng menjelaskan kalau adiknya tidak sadarkan diri karena ia secara paksa merangsang bloodline yang menyebabkan racun mengikis jiwanya dan membuatnya koma. Tapi untungnya Lin Feng menemukan air mata kehidupan untuknya. Dengan adanya air mata kehidupan itu, elak Lin Feng bisa mengajari adiknya beberapa metode untuk mengendalikan kekuatan bloodline-nya. Agar ia tidak diserang oleh racun lagi. Lalu senior meminta Lin Feng dan adiknya untuk tinggal di sekte pedang surgawinya. Lin Feng sebetulnya sangat menginginkannya. Namun ia berselisih dengan orang-orang kuil dewa bela diri. Jadi ia tidak mau ikut dengannya dan hanya akan menyebabkan masalah bagi sekte pedang surgawinya. Nona Singgi juga berkata kepada Lin Feng kalau kuil dewa bela diri tidak akan berani mengertak sekte pedang surgawinya. Ia juga mengatakan kalau mulai sekarang, Nona Siang menjadi adiknya Nona Su Singgi. Lin Feng dan adiknya bisa memasuki sekte pedang surgawinya bersama. Jika orang mengertaknya juga harus meminta izin pada pedang yang ada di tangannya. Lin Feng pun berterima kasih atas kebaikan senior Singgi. Karena Lin Feng bersedia memasuki sekte pedang surgawinya, maka akan menjadi satu keluarga. Dan mulai sekarang, Lin Feng harus memanggil Su Singgi dengan sebutan kakak senior kedua. Karena guru masih mempunyai satu murid lagi yang bernama Lei Yun. Kedatangannya kali ini ke kerajaan Tianwu bukan hanya menyebut Lin Feng dan adiknya ke sekte pedang surgawi. Juga untuk menjaga kelahiran kaisar iblis. Lin Feng pun tidak akan menundanya lagi. Setelah ia mengirim surat kepada kakaknya kalau ia baik-baik saja, Ia akan ikut dengan Nona Singgi. Tak selama berapa lama, mereka semua pun pergi ke lembah Tianyang. Gua menemukan iblis. Karena di sana juga ada tekanan dari klon iblis kuno. Ia menjelaskan kalau awalnya, gurunya berencana ingin menjemput Lin Feng secara langsung. Hanya saja ia sedang menyempurnakan pedang tingkat kuning. Dan tubuhnya masih sangat lemah. Dan setelah ia menaklukkan klon iblis kuno, Ia akan pulang ke sekte pedang surgawi bersama Lin Feng. Lin Feng pun berterima kasih dan ia tidak akan pernah mempermalukan gurunya. Senior Xingyi juga menjelaskan kalau martial short Lin Feng sangat langka. Di sekte pedang surgawinya juga ada beberapa orang seperti Lin Feng. Tapi basis kultivasi Lin Feng memang masih lebih lemah. Dan belum memasuki ke ranah heavenly martial. Jika bertemu dengan praktisi kuat, Juga mungkin tidak bisa menyelamatkan nyawanya. Lin Feng pun memohon kakak seniornya untuk memberi petunjuk kepadanya. Lalu senior Xingyi menjelaskan kalau rana jenin martial adalah fase memadatkan martial soul. Dengan memperkuat kekuatan martial soul, Maka dapat melepaskan cairat esensi martial soul rana martial spirit. Seniornya juga menceritakan di jaman dahulu, Nenek moyangnya telah memahami aliran langit dan bumi memadatkan hukum ilahi. Praktisi yang memadatkan api martial soul merasakan esensi api langit dan bumi menyelaraskan pikiran. Di dalam pikiran itu dapat menarik esensi api yang tidak ada habisnya dari tubuh Untuk mengandalkan kekuatan martial soul. Lin Feng memadatkan niat pedang, Juga menggunakan niat pedang tertinggi. Dan itu adalah rana heavenly martial. Seniornya juga tahu kalau Lin Feng telah memahami makna mendalam seni bela diri surgawi. Tak selama berapa lama, Lin Feng pun mencoba mempraktekkan dan berkultivasi. Lin Feng tahu kalau ia memiliki niat pedang yang murni yang dapat membelah langit dan mematahkan nari. Ia juga memiliki martial soul ponik. Jadi ia pun mencoba memadatkan pedang tertingginya. Dan memadatkan martial soul poniknya. Waktu pun telah berlalu. Dan akhirnya Lin Feng telah berhasil memadatkan niat pedang tertingginya. Seniornya pun sangat senang. Karena Lin Feng berhasil memahami makna mendalam dari jalan pedang dalam suatu hari. Selain itu, Lin Feng sekarang sudah di jalan pedang. Yang seakan telah memusuki rana heavenly martial. Lalu Lin Feng langsung memadatkan martial soul poniknya. Seniornya juga sangat terkejut ternyata Lin Feng mempunyai martial soul ganda. Ia tahu kalau martial soul ponik, Lin Feng itu sangat kuat. Bahkan tidak di bawah martial soul tingkat raja. Dan orang seperti itu adalah orang jenius yang amat langka. Di saat bersamaan adiknya Lin Feng, yaitu Nona Xiang juga sedang mencoba memadatkan bloodline-nya. Dan bloodline-nya adalah tubuh Dharma. Lin Feng menjelaskan kepada seniornya kalau adiknya mempunyai bloodline yang tidak biasa. Yaitu bloodline yang berasal dari warisan. Yaitu bloodline tubuh Dharma. Namun dia percaya kalau orang yang berbaik hati lebih penting dari bloodline-nya. Nona Xiang pun kesulitan dan hampir gagal dalam memadatkan bloodline-nya. Lalu Lin Feng meminta adiknya berintegrasi dengan tubuh Dharma-nya. Agar dapat mengontrol kekuatan tubuh Dharma-nya. Dan tidak dilahap oleh kekuatan bloodline. Nona Xiang pun terus menerus untuk tidak menyerah dan mencoba mengendalikannya. Tak, selama berapa lama, Nona Xiang pun berhasil memadatkan bloodline tubuh Dharma-nya. Ia pun sangat senang dan langsung menghampiri Lin Feng. Lin Feng juga sangat senang karena adiknya sekarang sudah tidak menderita karena serangan racunya. Waktu pun telah berlalu. Ia menerima surat dari Jinor Lei Yun. Dan isi pesan tersebut menjelaskan kalau segel dan gua pendekan iblis di lembatian semakin lemah. Dan kemungkinan terjadi sesuatu di sana. Seniornya juga menjelaskan kepada Lin Feng. Alokaisar iblis Yu Ling yang tersegel di dalam gua pendekan iblis mungkin sudah meloloskan beberapa jiwa. Yang menjadikan Senior Lei Yun terperangkap di sana. Mereka pun semua pergi menuju gua tersebut untuk menolong Seniornya. Sesampainya di sana, Senior Xing Yi pun disambut oleh para Juniornya. Di sana juga ada beberapa murid sekte lainnya. Mereka semua pun menyambut Senior Xing Yi dan menjelaskan tentang keadaan Senior Lei Yun. Senior Lei Yun sudah berapa jam tidak kembali. Selain itu, salah satu dari lima klon kaisar iblis Yu Ling, yaitu klon Tun Ling, telah memeskui lembah tersebut dan membantunya. Seniornya meminta untuk menyebabkan informasi agar kekuatan besar mengirim praktisi rana Devine Palace. Atau sudah diberada di rana tingkat dewa. Ia juga memperkenalkan Lin Feng yang tidak lain adalah murid ketiga gurunya. Dan adiknya yaitu Nona Siang. Lalu para murid sekte pun membuka portal gua tersebut. Sesampainya di dalam gua pendekan iblis, Senior yang menjelaskan kalau di sana ada binatang ilahi. Dan mereka yang melihatnya akan sangat beruntung. Terus selama berapa lama mereka juga menemukan mayat tuan muda kelima Tian dari sekte Tian Yang. Di saat bersamaan, Senior Lei Yun dan para praktisi yang lainnya pun sedang bertarung melawan iblis Tun Ling. Pertarungan pun tidak terhindarkan. Iblis Tun Ling sangat senang dengan kedatangan para praktisi yang menyerangnya. Karena jika ia berhasil menelannya, kekuatan jiwanya juga akan menjadi lebih kuat. Senior Xing Yi dan Lin Feng juga ikut membantunya menyerang iblis tersebut. Senior Lei Yun pun hanya bisa bertarung mati-matian melawan iblis Tun Ling. Xian Jian dari Kuil Dewa Beladiri juga langsung menyerang ke arah iblis Tun Ling. Kedua praktisi dari sekte Suan Jian, yaitu Su Jian dan Se Xing Sui pun tidak tinggal diam. Mereka mengeluarkan kekuatannya masing-masing untuk menyerang ke arah iblis tersebut. Namun serangan mereka sia-sia karena kekuatan iblis Tun Ling yang begitu kuat. Iblis Tun Ling pun mengeluarkan teknik ribuan bunga iblis untuk melahap jiwa para praktisi yang menyerangnya. Mereka semua pun terperangkap oleh bunga pelahap jiwa Tun Ling. Lalu Senior Xing Yi mencoba menyelamatkannya dengan keterampilan jiwa kedua yaitu Pedang Xing Yun. Senior Lei Yun pun meminta Senior Xing Yi untuk pergi saja dari sana. Karena ia bukanlah tandingannya. Namun semua itu sudah terlambat dan membuat Senior Xing Yi juga ikut terperangkap oleh bunga pelahap jiwa iblis Tun Ling. Di saat bersamaan, Lin Feng pun langsung menghampiri Senior Xing Yi dan menolongnya. Lin Feng langsung menggunakan keterampilan jiwa pertamanya yaitu tebasan Ascension untuk menyerangnya. Ia juga menolong Senior Lei Yun yang terperangkap. Lalu Senior Xing Yi meminta Lin Feng untuk jangan bertarung dengannya karena bukan tandingannya. Lin Feng berkata kalau Senior Xing Yi sudah banyak memberikan kebaikan kepadanya dan tidak mungkin terus menyusahkan dirinya. Jadi Lin Feng memutuskan harus melawannya walaupun harus mati. Lin Feng pun mengaktifkan Ran pengumpul rohnya. Di sana juga ada nadi api yang bisa munculkan makna mendalam dariran pengumpulan roh secara maksimal. Senior Lei Yun tercengang melihat kekuatan Lin Feng. Ia berkata siapa Lin Feng sebenarnya. Senior Xing Yi menjelaskan kalau Lin Feng adalah adik juniornya. Iblis Tun Ling tahu kalau Lin Feng mempunyai kekuatan ilahi. Dan ia harus menelanya. Iblis Tun Ling pun langsung memadatkan tubuh iblisnya dan mengaktifkan bunga iblis kekacauan untuk menyerang Lin Feng. Lalu Lin Feng mengkonternya dengan transformasi bedang sayap namun iblis Tun Ling dengan mudah mematahkannya. Ia juga ingin menelan jiwa Lin Feng karena Lin Feng mempunyai banyak rahasia di tubuhnya. Di setiakan menelan Lin Feng, Lin Feng langsung mengaktifkan pembakaran martial soul yaitu Ran, Peleburan Langit. Dan membuat iblis Tun Ling terperangkap oleh tungku pembakaran Lin Feng. Senior Xing Yi sangat terkejut kenapa Lin Feng membakar martial soulnya sendiri. Karena semua itu akan merusak fondasinya. Iblis Tun Ling tahu kalau Lin Feng tidak ragu-ragu membakar kekuatan jiwa ilahinya. Yang bisa merusak fondasinya dan akan mati. Ia meminta Lin Feng untuk berhenti menyerangnya. Ia bisa mengemuni hidupnya dan akan menerima Lin Feng sebagai jenderal besarnya. Setelah iblis Mei Ling menghancurkan benua Gusen, ia akan membawa Lin Feng ke jalan kekekalan. Lin Feng pun berkata karena ia sudah bergerak maka ia juga sudah siap mati. Dan melindungi tanah Gusen dan keluarga. Ia pasti akan memusnahkan iblis di sana. Senior Xing Yi tahu di saat kuil dia pabela diri menganggap Lin Feng adalah sisa-sisa ras iblis. Lin Feng berani berkorban dengan membakar esensi jiwanya untuk membunuh iblis. Ketulisan hati dan berani seperti itu sungguh sangat langka. Jika kelak ada seorang yang masih mengatakan kalau Lin Feng sebagai sisa-sisa iblis, Senior Xing Yi pasti akan membunuh orang tersebut. Di saat iblis Tun Ling akan musnah, datanglah kolon iblis Yu Ling dan langsung menolongnya. Lin Feng pun terkena serangannya. Lalu iblis Tun Ling meminta kolon iblis Yu Ling untuk membunuh Lin Feng. Senior Xing Yi pun mencoba menyerang iblis Yu Ling. Namun serangannya sia-sia dan membuat dirinya terluka. Di sana Lin Feng masih mencoba membakar iblis Tun Ling dengan tungku pembakaran. Dan membuat iblis Tun Ling kesakitan. Di saat iblis Yu Ling akan menolongnya, Nona Xiang mencoba menahainya. Sedikit pertarungan pun terjadi. Iblis Yu Ling terkejut melihat tubuh Dharma Asura milik Nona Xiang. Namun sayangnya, motivasi Nona Xiang masih rendah. Kalau tidak, jika mereka dirana yang sama di hadapan tubuh perang Asura-nya, ia akan ketakutan. Dan ia ingin membawa Nona Xiang pergi untuk menjadi dewa perang Asura. Namun Nona Xiang masih tetap melawannya dan membuatnya terperangkap oleh iblis Yu Ling. Di saat Lin Feng melihat adiknya ditangkap oleh iblis Yu Ling, ia langsung memadatkan niat pedangnya. Akan tetapi, iblis Tun Ling berhasil lepas dari tungku pembakaran Lin Feng. Ia pun langsung menyerang Lin Feng yang sedang memadatkan niat pedangnya dan membuat Lin Feng juga terperangkap oleh iblis Tun Ling. Sinur Xingyi pun putus asa karena ia membawa Lin Feng dan adiknya dalam bahaya. Ia berdoa kepada Tuhan untuk menyelamatkan Lin Feng dan adiknya. Dan ia akan membayar berapapun harganya. Nona Xingyi pun meneteskan air mata. Dan di saat persamaan ada dewa yang menolongnya. Lin Feng tahu kalau yang datang menolongnya adalah dewa kura-kura. Kedua iblis tersebut pun langsung ketakutan dan melarikan diri. Namun dewa kura-kura tidak mau mereka lolos dan melarikan diri. Ia pun langsung menggunakan cermin matahari untuk membakar iblis tersebut. Di saat cermin matahari itu akan mengenainya, iblis Tun Ling menyelamatkan dirinya dengan mengorbankan iblis Yu Ling untuk menangkisnya. Seketika iblis Yu Ling pun terkena serangan mematikan dewa kura-kura. Iblis Tun Ling pun mengatakan kalau iblis Yu Ling hanyalah klon dan tidak bersebanding dengan tubuh iblis dirinya. Iblis Tun Ling pun berhasil lolos dan melarikan diri dari serangan dewa kura-kura. Dan ia adalah dewa kura-kura yang bernama Shen Nao. Ia adalah penjaga benua Gusen selama ribuan tahun. Lalu dewa kura-kura tahu kalau Lin Feng masih begitu muda namun sudah menguasai ran tingkat ilahi. Ling Feng pun berterima kasih atas pertolongannya. Dewa kura-kura mengatakan kalau itu pertama kalinya dibangunkan oleh panggilan kebenaran. Lalu berapa mana keseruannya? Mimin akan bahas di part selanjutnya ya. Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.